Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapat di video hari ini aku mau kasih tutor editing video sat-sat pakai aplikasi CapCut nih aplikasinya yang ini kalian wajib download ya karena ini tuh bener-bener bermanfaat banget apalagi buat kita konten kreator ya say mau itu konten kreator tiktok shopee ataupun youtube itu bisa banget kalian manfaatkan atau misalkan mau jadi konten kreator di instagram ini pokoknya multifungsi banget buat editing video karena fiturnya yang banyak terus gak berbayar juga loh yang biasa aku pakai tuh gak berbayar sama sekali ya buat kalian yang pengen tahu langsung simak aja videonya nah jadi kebetulan konten aku di tiktok itu banyak yang editing CapCut juga salah satunya aku mau liatin dulu beberapa editing di CapCut yang ini tuh lumayan oke banget guys buat apa buat bikin personal branding misalnya editing-editing videonya kayak gitu ya atau misalkan mau bikin video yang unik-unik itu bisa di CapCut pokoknya tuh bakalan super duper membantu banget deh buat kalian pemula nih aku mau kasih contoh nah ini adalah salah satu contoh nih untuk fontnya tuh bisa kalian ganti-ganti mau yang lebih unik mau yang estetik dan lain-lain nah ini aku pakai voice over juga dan ini tuh udah ada langsung text otomatisnya text otomatisnya tuh bukan aku yang ketik jadi langsung dari voice atau dari suara aku dan nanti tuh kita bakalan muncul-muncul kayak gini ini tuh lumayan bikin orang tertarik juga loh dengan adanya kalimat-kalimat kayak gini aku bakalan kasih langsung aja ya tutornya selain video ini sebenernya banyak video aku yang aku editing dari CapCut caranya seperti biasa kamu harus record dulu kayak gini nih record mentahannya nanti baru buat editing ini juga sama aku editing nah ini yang pakai font-font estetik gitu loh yang pakai font nih kayak gini nih tulisan masker jadi kayak dibikin estetik kemudian nanti aku biasanya langsung pakai text otomatis gitu dari voice ya jadi biar nggak usah ribet nah caranya itu super gampang banget aku biasanya editing yang super cepet tuh di CapCut karena dia udah bisa pakai text otomatis kemudian juga bisa pakai voice dan selain itu tuh kayak ada filter-virtel yang unik gitu loh filter-virtel yang oke banget yang nggak bikin muka jadi aneh gitu lah ya nih caranya misalnya proyek baru kalian bisa ambil misalnya aku ambil video yang ini nah ini kan nanti bakalan munculnya kayak gini ini yang dimaksud sama aku tuh filter-virtelnya ada disini guys nih kalau misalkan muka kalian misalnya warnanya tuh agak buram pengen dirubah misalnya jadi warna yang lebih oke atau misalkan pengen diubah pokoknya tuh super banyak banget ya say disini kalian bisa lihat filter-virtel yang menurut kalian tuh oke gitu ini aku juga sering banget pakai filter-virtel tapi jangan yang gelap-gelap biasanya kalau untuk muka itu pakai filter-virtel yang agak cerah nih biasanya yang ini aku pakai tuh yang permulaan aku sering banget pakai terus mau oasis gitu-gitu kalau menurut kalian ah kayaknya tuh kayak berasa norak gitu ya kalian bisa ganti-ganti ganti-ganti ini yang tulisannya pro itu nggak bisa ya kamu harus berbayar jadi kita itu bisa yang ya yang nggak ada tulisan pro itu kita baru bisa pakai tunggu kita scroll-scroll nih pokoknya banyak banget ya kamu bisa pilih disini mau retro, mau valentine, dan lain-lain ini udah banyak banget tuh ya jadi kamu bisa pilih disini nah kemudian mau disesuaikan misalnya kecerahannya kontrasnya, saturasi bisa kualitas video biasanya nanti aja ini terakhir dan ini tuh kalau yang kualitas video ini biasanya buat yang pro pro itu yang berbayar karena aku yang gratisan jadi ya nanti aja aku biasanya kualitas high kualitasnya tuh nanti yang pas terakhir cuman itu pakai apa ya kayak kualitasnya itu lebih tinggi gitu nanti nah tunggu aku mau pilih dulu nah kalau ini tuh tergantung dari selera kalian aja ya nah oke aku udah pilih aku pilihnya yang ini paduan kalau misalkan mau dicerahin kalian geser aja nih sampai akhir tapi biasanya aku cuman pakai setengahnya aja nah kalau misalkan udah centang aja nah kemudian setelah itu kalau misalkan kamu mau pakai voice over nih kamu silahkan pilih disini tuh banyak banget yang bisa kamu pakai nah kemudian kalau misalkan kamu mau voice over tinggal pakai audio nih audionya yang bentuknya ini nah tinggal klik aja misalnya mau rekam nih berarti silahkan direkam nih klik rekam nih yang ujung sebelah sini nanti kalau misalkan hasil rekaman ya itu misalnya mau dijadiin teks ya kalau mau dijadiin teks nanti tinggal tambahkan ini nih keterangan otomatis jadi tuh nanti audio kamu itu bakalan ada gitu bakalan ada suaranya bakalan ada teksnya gitu nanti seperti kalimat tadi yang aku ya yang muncul-muncul kemudian font ini font nih kalau mau tambahkan teks ini udah super banyak banget ya tuh yang pro gak bisa pakai ya cuman kan yang lainnya juga banyak nih kalau mau yang estetik-estetik bisa misal aku tuh jadi nanti tulisannya tuh kayak estetik gitu loh tuh misalnya AU ya tuh kayak gini ini tuh lumayan menarik juga gitu terus gayanya gayanya kamu mau stylenya mau diwarnain kuning mau diwarnain pink dan lain-lain efeknya ini bisa kamu pakai yang kayak gini tuh kayak day in my life gitu kan dia suka gini-gini ya nah ini bisa kamu manfaatin nih efek-efek kayak gini yang kayak gini kalau yang pro-pro gak bisa pakai aku udah bilang ya animasinya yang pro gak bisa pakai yaudah gitu kamu cari yang biasa aja terus ini kayak kalau mau bikin yang unik-unik yang lucu-lucu nih pakai ini bisa ya fitur-fiturnya bisa kalian manfaatkan gitu editing set-set suka kayak gini jadi udah langsung plek kita pakai template template-nya langsung pakai nah terus apalagi sih biasanya editingnya kalau aku sih udah biasanya langsung aja disimpan kalian rasionya dicek dulu nih yang ujung ini tuh rasio tunggu ya nih rasionya dicek dulu mau upload untuk apa misalnya untuk tiktok ini kemudian youtube kemudian instagram jadi jangan sampai kamu mau uploadnya tiktok rasionya youtube gak bisa nanti tuh kayak kepotong gitu loh jadi gak full atau misalkan mau buat youtube malah tiktok gak bisa juga jadi nantinya gak pas gitu ya nah kalau misalkan udah selain fitur-fitur ini tuh mau overlay overlay itu kayak kamu mau numpukin dua video bisa jadi video yang udah ada ditumpuk lagi itu bisa ya kecepatan video itu ada semua jadi udah lumayan canggih banget ya kan tuh ini kecepatan ini mau bagi-bagi videonya misalnya mau dipisah-pisah bisa tinggal dipotong-potong aja kayak gitu kemudian selain itu nih kalau misalkan all in udah beres nah aku tuh biasanya yang poin penting banget kalau mau editing sat-sat cuma audio kemudian text dan juga efek itu aja udah selebihnya itu aku jarang banget pake jadi kayak cuman gitu-gitu doang nah setelah itu aku tinggal save aja nah jangan lupa kalau buat tiktok biasanya kualitasnya pake resolusi tertinggi di 2K per 4K supaya apa supaya jernih dan gak burem sebenernya sih di 1080p juga udah oke cuman menurut aku mending digeser lagi deh biar kualitasnya tuh lebih oke lagi gitu ya seperti itu kemudian udah deh tinggal di save disini nih misalnya ya kayak gini tuh simpan ke perangkat seperti itu nah itu adalah cara editing set set biar apa biar cepet biar gak bingung dan gak males ya udah dapet semuanya ya filter udah dapet text otomatis juga udah dapet audio dan lain-lain itu udah set set gak rempong ya kan karena udah disini semua gitu oke guys jadi itu dia cara aku editing set set buat konten mau konten tiktok mau konten shopee all in itu bisa banget pake aplikasi ini karena pertama mudah kedua fitur-fiturnya enak aja gitu maupun keterangan otomatis udah ada filternya juga udah ada selamat mencoba buat kalian konten kreator pemula jangan lupa like comment subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video tunggu ya tapi aku mau liatin juga di akun aku ya di akun tiktok aku ini kebetulan niche-nya niche skincare kalau yang ini ini tuh lumayan apa namanya banyak editing-editing cap cut tapi ada juga nih yang pake editing-editing unik niche di niche di akun aku yang satunya lagi jadi aku tuh punya 3 akun ya say kalau yang ini akunnya udah udah gak aku pake tapi aku mau liatin karena banyak editing nih editing si cap cut tuh liatin ini editing-editing lucu kayak gitu loh cuman ini akunnya udah lama gak aku pake ini kan ya editing-editing cap cut kayak gini contohnya nah seperti itu ya kalau misalkan kalian pengen melakukan perubahan buat editing di apa namanya di akun karena kalian bisa lihat sendiri ya viewsnya tuh lumayan lumayan gede-gede juga gitu gak mentok-mentok di 200 views gak ya ini lumayan berkembang gitu oke guys makasih ya yang udah nonton